Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas lagi suatu pembahasan Dimana kali ini saya mau membahas mengenai persaingan agama yang merajalilah Versi Ratu Adil Tim Dimana di zaman ini agama menjadi salah satu hal yang penting dalam hidup ini Apalagi ada yang bilang agama-agama ngaji Agama itu pegangan hidup Agama itu pedoman hidup Agama itu jalan hidup Dimana di zaman-zaman ini Sangat merebaknya ya Peperangan dunia agama Perang agama itu semakin merajalilah saja Apalagi setelah dikeluarkannya Tokoh-tokoh pemuka-pemuka Perbandingan agama Waduh-waduh-waduh Persaingannya sampai-sampai berat sekali Dimana agama ini Memang ya setiap orang yang meyakini agama masing-masing Mereka akan menganggap agama mereka itu yang benar Yang lain salah Pasti itu anggapan mereka Contoh halnya itu orang Islam Orang Islam menganggap yang lain salah Yang benar itu Islam Orang Kristen sama Dia anggap keyakinan dia benar yang lain salah Orang Hindu dan Buddha sama Mereka menganggap keyakinan mereka benar yang lain salah Dan hal itu menjadi hal yang wajar ya Karena yang namanya agama Namanya keyakinan Karena kita yakin Kita yakin bahwasannya yang kita pegang Yang kita imani Itu yang benar Dan karena rasa pengerasa itu Karena sesama umat agama itu saling merasa Bahwasannya keyakinan mereka itu yang benar Yang lain salah Mereka semua berkeinginan untuk meluruskan agama-agama Orang Islam ingin meluruskan kesalahan agama-agama yang lain Supaya pihak agama lain mau masuk ke Islam Sama pihak Kristen Dia juga mau meluruskan agama-agama yang lain Biar umat yang lain mau masuk ke Kristen Sama juga Hindu dan Buddha juga seperti itu Memang ya persaingan agama itu memang berat Sampai-sampai dimunculkannya Toko-toko perbandingan agama Yang nanti ujung-ujungnya debat Debat masalah agama Debat masalah agama Debat masalah teori Debat masalah argumentasi Debat masalah ayat-ayat Disini Posisi saya Saya tuh netral Kali ini Saya tuh netral Saya gak memihak kepada siapapun Kali ini posisi saya tuh netral Saya hanya ingin supaya Anda semua berpikir secara jernih Dimana Banyak sekali peperangan agama terjadi Entah dari perang teologi Perang argumentasi Perang pendapat ya Sampai-sampai perang di Sosial Bahkan kehidupan sosial Perang teologi seperti apa Perang teologi itu contohnya Kalau khutbah Dia sama agama dia itu menjelek-jelekkan agama yang lain Itu sebenarnya perang teologi Dia menganggap teologi dia yang sudah benar yang lain salah Perang argumentasi Perang pendapat itu seperti apa Dia memiliki pendapat Bahwasannya agama dia itu yang benar yang lain salah Itu seperti perang antara pendapat perdebatan Perang dalam dunia sosial itu apa Contohnya sembako Kita itu disuruh menjadi saluran berkat Kita berikan berkat pada orang lain Dengan tujuan itu kebaikan Kita Entah Kita itu sebagai umat beragama Kita tidak mengharapkan orang lain itu ikut ke agama kita Masalah agama biarkan orang lain itu memilih Kita sebagai orang beragama Kita menjalankan saja kewajiban agama kita Kita jalankan kewajiban kita Kita jalankan tugas kita Kita dapatkan hak kita Itu Tapi banyak sekali ya sekarang ini Bagi-bagi sembako Bagi-bagi amplop itu Disalah artikan Dikira supaya menarik orang lain mau masuk ke agama itu Enggak Dimana perdebatan agama ini semakin memanas Lalu kalau dipikir-pikir Perdebatan-perdebatan-perdebatan agama itu Fungsinya untuk apa Manfaatnya untuk apa Manfaat paling utama diadakan perdebatan agama Itu adalah membenarkan keyakinan masing-masing Membenarkan argumentasi masing-masing Membenarkan dirimu sendiri Contoh-contoh Contoh seperti Bapak Dr. Zakir Naik yang sudah pernah menjadi perdebatan terkenal pembela Islam Dia mendebat agama-agama yang lain Dia mendebat dengan konteks Supaya dia itu menang Setiap perdebatan dia Dia berusaha Mencari kelemahan pihak lain Dia berusaha Mencari sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain Dia berusaha nih Cari peluang Supaya dia yang menang Supaya dia, argumentasi dia Dia acungi jempol oleh dunia Itu untuk membenarkan diri dia sendiri Contohnya lagi itu masih banyak Setiap perdebatan yang diadakan Itu fungsi utamanya Membenarkan dirinya sendiri Membenarkan keyakinannya sendiri Membenarkan argumentasinya sendiri Sebenarnya Yang namanya keyakinan Masalah agama Itu bukan masalah teori Agama itu dilihat dari apa bukti nyata Dari fakta Dari kehidupan sehari-hari Yang mencerminkan agama itu sendiri Karena apa Perdebatan-perdebatan-perdebatan Itu untuk membenarkan diri Perlu diketahui Yang namanya orang meyakini Orang yakin Orang beriman Itu karena mereka percaya Karena mereka yakin Iman mereka Yang mereka percaya Yang mereka imani Itu sudah benar Bukan hasil pembenaran Tapi memang karena sudah benar Mereka percaya Kalau masih ada perdebatan Untuk membenarkan diri Membenarkan argumentasi Berarti keyakinan itu Iman itu Hasil dari pembenaran itu sendiri Maka dari itu Masalah agama Masalah iman Itu bukan karena Pembenaran Bukan karena perdebatan Sebenarnya orang-orang Yang berdebat itu Mereka itu berusaha Membenarkan dirinya sendiri Biar keyakinan dia Kelihatan yang paling benar Keyakinan dia Yang paling sempurna Supaya argumentasi dia Itu yang kelihatan Yang paling benar Yang namanya agama Itu adalah bukti nyata Kehidupan sehari-hari Bukan masalah Teori-teori-teori saja Karena saya kira Hampir semua agama Teorinya itu Untuk kebaikan Tertuju kepada Satu sama kuasa Sama semua agama itu Teorinya itu Seperti-seperti itu saja Di Islam Ada Tauhid Mengisahkan Tuhan Masih ada lagi Yang lain-lain Sama Di kekristenan Itu juga ada Mengisahkan Tuhan Tuhan adalah satu-satunya Dan nama Tuhan itu Satu-satunya Tuhan itu Esa Sama di agama Hindu-Buddha Juga sama Teorinya itu Memang sama Hanya saja Konsep di dalam penjabaran teori Itu yang berbeda Konsep dalam penjabaran teori Islam Itu lebih Dipermudah Lebih Menjamin masyarakat sekarang Karena Teorinya itu Bisa ditangkap Dengan mudah Sedangkan teori kekristenan Hindu Buddha Itu sebenarnya sama Semuanya sama Ada Tauhid Ada mengisahkan Tuhan Tuhan itu satu-satunya Itu ada Cuma Konsep teorinya Yang memang butuh Pendalaman Supaya tidak salah kaprah Dalam pemahamannya Dimana Keyakinan itu Adalah sesuatu Yang kita anggap benar Dan kita yakini Setulus hati Kita yakini Dengan ucapan kita Dan perbuatan kita Keyakinan itu Bukan karena Pembenaran diri Keyakinan itu Bukan karena Pembenaran Kalau keyakinan itu Dari pembenaran Itu sama saja Yang awalnya salah Dia berusaha Membenar-benarkan Dirinya sendiri Dia berusaha Membenar-benarkan Keyakinannya sendiri Jadi Keyakinan itu Adalah sesuatu Yang memang sudah benar Kita yakini Setulus hati Dengan ucapan kita Perbuatan kita Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Jangan lupa like Jangan lupa like